Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi Mania Nusantara kembali di channel saya kali ini kita akan oprek lensa Canon FDN 50mm f1.4 menjadi one f dan ini kalau ingin teman-teman ingin melihat nih teman-teman Nusantara ingin melihat opreknya seperti apa sih itu kan yang namanya oprek seperti apa atau penggantian pentingnya jadi ini kita akan langsung rilis saya mengoprek lensa Canon 50mm f1.4 dari Mon FD menjadi Mon EF dan untuk pengerjaan lensa ini ini dibutuhkan ketelitian agar bisa presisi kembali ke tempatnya dan juga agar si fokus itu menjadi baik dan juga mendapatkan Infinity sampai jarak terjauhnya jadi jarak terjauhnya di kamera manualnya itu 20 meter dan itu akan dikembalikan lagi 20 meter untuk kamera DSR-L jadi ini pengerjaannya itu memakan waktu sekitar tiga jam untuk satu buah lensa jadi pengoprekan itu memakan waktu sampai tiga jam sebenarnya untuk Canon FD atau Canon FD dan Canon FD SSC itu bila mau dipasang ke Canon DSR-L EOS sebenarnya ada adapter yang dimana adapternya itu sudah tersedia oleh beberapa pihak media online dan disini banyak sekali lensa ya ini koleksi-koleksi bisa ya lensanya dari ujung sampai ujung saya juga nggak tahu nih banyak banget gitu kan jadi ini semuanya hampir bisa dipakai oleh EOS dan adapternya itu ada di beberapa media online gitu dan yang sekarang lagi kita bahas itu kamera lensa Canon FDN 50mm f1.4 dan ingin dipasang ke Canon digital dan dirubah mode 3 menjadi ef sebenarnya ada pernya itu ada jual di beberapa media online tapi ada dua versi jadi untuk teman-teman Nusantara ini jangan salah beli ya karena ada dua versi yang satunya itu adapter FD to EOS tidak pakai Optic Collection dan yang satunya lagi FD to EOS Optic Collection nah disitu teman-teman coba bisa memperbandingkan antara tidak memakai Optic Correction dan memakai Optic Correction nah untuk yang tidak memakai Optic Correction itu karena range daripada jarak lensa dengan sensor sensor maka lensa itu menjadi jauh menjadi tambah panjang dengan tambah panjangnya itu berarti lensa itu tidak dapat Infinity dan lensa itu menjadi lensa makro Nah jadi teman-teman Nusantara mesti ingat nih hati-hati kalau beli gitu kalau misalkan beli takutnya nggak bisa dikembalikan teman-teman lagi gitu sayang sudah buang-buang uang akhirnya teman-teman Nusantara salah beli Oke jadi ada dua versi yang satu tidak pakai Optic Correction dan yang satu pakai Optic Correction jadi untuk tidak pakai tidak memakai Optic Correction itu bila dipasang maka lensa tersebut akan menjadi makro Nah gimana supaya supaya jadinya bagus lagi pakai yang Optic Correction nah karena Optic Correction ini standarisasi pabrikan maka hasil yang didapat itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu Infinity bagus namun gambar dari gambar dan juga apa namanya karakter dari lensa tersebut itu menurun menurun jadi tidak terlalu tajam seperti lensa aslinya jadi maksudnya aslinya ini lensa Canon FD dimasukin ke FD itu asli banget kelihatannya jadi gambarnya itu oke gitu kan jadi kalau emang teman-teman pengen yang lebih bagus itu ada adapter yang lebih mahal dan itu Opticnya itu oke banget jadi itu bisa bisa kembali sempurna menjadi seperti yang teman-teman harapkan dan ini sudah selesai oke tadi saya opreknya dan ini nanti kita akan tes untuk hasil pemotretan dengan lensa 50mm f1.4 nah ini ada beberapa lensa yang kita tes untuk melihat karakter-karakter bokeh daripada lensa-lensa manual yang sekarang ini menjadi favorit-favorit untuk kalangan fotografi jadi ada beberapa masukan juga loh om kan kamera digital itu lensanya oke om atau fokus gitu kan pengambilan gambarnya cepat emang jadi saling memadai gitu jadi di satu sisi digital oke di satu sisi manual oke jadi momennya apa yang diambil jadi untuk momen-momen kayak orangnya itu bisa diatur atau momennya bisa diatur lensa manual oke tapi kalau untuk momen-momen cepat misalkan kayak olahraga terus kayak misalkan jalan lari dan sebagainya itu lebih baik pakai lensa autofocus gitu jadi tidak tidak bilang di satu sisi jelek ini jelek ini jelek nggak ada jadi semuanya dibuat itu bagus jadi sesuai dengan kebutuhan gitu jadi tidak ada yang tidak bagus itu semuanya bagus jadi lokasi dan momen apa yang akan kita ambil gitu oke untuk teman-teman Nusantara dibawah sini saya sudah cantumkan nomor yang teman-teman Nusantara nanti bisa menghubungi saya untuk tanya-tanya mengenai reparasi oprek dan lokasi dimana prosedur seperti apa biayanya berapa nanti teman-teman bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp gitu jadi ini sebenarnya sudah lama sekali ingin diposting jadi ya ini baru baru sempet ketemu lagi file-nya jadi baru diposting oke teman-teman semoga tutorialnya ini cukup bermanfaat dan menambah wawasan dan inspirasi untuk rekan-rekan semua sampai disini terima kasih dan wassalam selamat menikmati